Kalimat manis perpisahan Mark Marquez untuk Honda hingga harapan reuni di masa depan. Pembalap Moto IP, Mark Marquez mengucapkan salam perpisahan dengan berpartisipasi dalam acara Honda Thanks Day. Mark Marquez memutuskan untuk mengakhiri 11 tahun kerjasamanya dengan Honda demi tampil kembali kompetitif di Moto IP. Pembalap asal Spanyol itu bergabung ke tim Gresini Ducati musim depan untuk mencoba tampil dengan motor yang lebih kompetitif. Meski memilih pindah tim, hubungan Mark Marquez dan Honda tampak baik-baik saja. Terbukti, Marquez baru-baru ini tampil dalam acara Honda Thanks Day. Di acara tersebut, Marquez pun tampak menikmati waktu bertemu para pendukungnya dan juga mengucapkan beberapa kata manis untuk Honda. Marquez menyatakan bahwa Honda akan selalu berada di hatinya walau kini mereka tak bekerja sama lagi. Rider Moto IP itu juga mengungkap harapannya untuk kembali di acara tersebut sebagai pembalap Honda. Honda akan selalu ada di hati saya, tutur Marquez. Saya berharap bisa kembali ke sini suatu hari nanti sebagai pembalap Honda, konnichiwa semuanya. Saya senang bisa berada di sini sekali lagi untuk Honda Racing Thanks Day. Seperti yang Anda tahu, tahun ini sangat spesial bagi saya, karena saya dan Honda akan berpisah. Namun, kita lihat saja nanti apakah kita akan bertemu lagi di masa depan. Yang pasti dalam 11 tahun ini, dengan 6 gelar juara dunia yang kami raih bersama, kami telah mencapai sesuatu yang fantastis. Ujar Marquez. Marquez juga menuturkan bahwa ia senang pernah menjadi bagian dari keluarga Honda dan tak akan melupakan peran tim Jepang itu dalam karirnya. Honda memang menjadi tim yang mendukung Mark Marquez sejak awal debut di Moto IP hingga berhasil meraih 6 gelar juara dunia Moto IP. Bagi saya, selalu menyenangkan menjadi bagian dari keluarga besar ini. Tim Repsol Honda adalah tim dalam karir saya, tim yang terdiri dari orang-orang yang tidak akan pernah saya lupakan. Seperti yang Anda tahu, tujuan saya adalah untuk menang lagi dan itulah mengapa saya harus menemukan solusi terbaik untuk mencapainya, seperti yang selalu saya lakukan dalam karir saya. Lanjutnya. Bagaimanapun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, mungkin kita akan bertemu lagi. Saya tidak tahu apakah ini akan menjadi Honda Racing Tanks Day terakhir saya. Saya harap tidak, saya berharap bisa kembali sebagai pembalap Honda dalam waktu dekat. Kami boleh berbahagia dengan apa yang telah kami raih selama ini, terima kasih kepada seluruh staff Jepang, kepada seluruh perusahaan, Honda akan selalu ada di hati saya, tutupnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.